Saya juga sebagai representatif Garuda di Gorontalo ini mau menyampaikan nantikan event-event promo kita seperti kemarin ada GOTF itu Disitu bisa mendapatkan harga 1,3 juta dari Gorontalo ke Jakarta Wow Kita berikan spesial harga disitu nanti di event-event kita kayak Garuda Online Travel Dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Oktober kemarin kita berikan itu kerjasama dengan Bank Mandiri juga Harga dari Gorontalo ke Jakarta bisa di harga 1,3 dari harga yang biasanya kita publish Bang Jago, Abang Jago, Sorry Bang Jago, Ampun Bang Jago I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bang Jago Bangun fakta, jangan khusus Ya edisi Jumat ya, 6 Oktober 2023 Bang Jago saat ini sudah di depan kantor Garuda Indonesia ya Ini mau ketemu GMnya, Bang Heksa Jadi Bang Jago ingin diskusi santai berlangsung di ruangnya Pak GM ya, Bang Heksa Nantikan bro Assalamualaikum Ini sekreti ini Ini pihak KW3 yang Bang Jago Lihat ya Ini panjangnya ada ya? Oh ya Siap I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bang Jago Bangun fakta, jangan khusus Edisi Jumat ya 6 Oktober 2023 Bang Jago saat ini Bertandang Ke kantor Garuda Indonesia Yang ada di Kota Gorontalo Jadi saat ini Bang Jago disamping Pak GM ya Ini Pak GMnya Bapak Muhammad Wanda Wanda Heksana Jadi Bang Jago Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jago Ini orang muda Yang selalu Bang Jago Sejak kemarin Bang Heksa Siap Jadi kemarin itu Bang Jago Pengen Silaturahim dengan Bang Heksa Tapi saat ini Alhamdulillah sudah Alhamdulillah Bisa ketemu di kantor Dan Pengen diskusi santai Siap Jadi gimana kabar Sering-sering Alhamdulillah baik-baik Siap ya Moga-moga juga Bang Jago tetap Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Dan pengen diskusi Terkait ini Bang Heksa Ini kan kemarin Bang Jago sempat Ketemu Dan pengen ngobrol soal Wah ternyata Yang sudah menggantikan Dulu Bang Jago Pernah juga menjadi Mitra Sebagai pemberitanya Karena Bang Jago ini kan sebagai jurnalis kurontalo Dulu masih zamannya Pak Dudi Pak Dudi GMnya Sama Uyan kan Pernah juga Bang Jago Mendapat dengarkan dari Garuda Ini berangkat ke Beijing Nah Dan 10 travel terbaik Gorontalo itu Itu Bang Jago Salah satunya Bang Jago yang hadir Dan dulu belum Bang Jago sih Tapi masih jurnalis Rakyat Gorontalo Dan saat ini juga masih Rakyat Gorontalo Jadi begini Bang Heksa Ini Kalau Bang Jago bisa panggil Bang Heksa atau gimana Boleh-boleh mau Bang Mas Siap Karena kan kelihatan masih muda Kalau Pak udah tua Lihat Inilah sosok Bang Heksa Bang Heksa Kalau Bang Jago tahu Ini Bang Heksa ini Udah berapa lama sih di Gorontalo Tapi sebelumnya Tugasnya dimana gitu Oh Kalau di Gorontalo sendiri Saya sudah 7 bulan sih Disini Dari mulai Maret akhir awal April lah Siap Sebelumnya saya di Sebelum Gorontalo Itu saya di Solo Kebetulan Orang Solo Di tugasnya di Solo Luar biasa Tapi kalau Bang Jago Ini juga ada orang Solo Ini Mantan Gubernur Gorontalo Pak Rusli Adibi Istrinya orang Solo Ini Ida Seida Oh iya 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 Itu anggota DPDRI Ya Jadi Gini Bang Heksa Ini kan Kalau Bang Jago pantau Berbagai program Ini Kalau Bang Heksa ini Bang Jago selalu pantau Oh ada sering Ya kunjungan ini ya Silaturahim bersama Pemerintah Bener Pak Itu kemarin dengan Pak Kapolda Ya Pak Kapolda Ya di bulan Juni kemarin Kita kan ada program Yang bekerja sama dengan Kepolisian Siap Republik Indonesia Yang di Bentuk MOU Ataupun PKS Itu nanti Antara Garuda Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Polri itu Salah satunya Mengakomodasi perjalanan jenas mereka Siap Sesuai dengan Kan ada Pagu yang mereka punya Siap Yang diatur di PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Ya Kan Kalau di Pagu itu Kadang-kadang tidak Meng-cover Harga tiket kita Yang kita publish Ya Yang kita publish Nah ada harga khusus disitu Yang di Peruntukkan untuk ASN Terus Polri TNI Itu bisa ke-cover Di harga khusus tersebut Harga khusus ya Ya Jadi dengan adanya Selaturahim begitu Maka ada harga-harga spesial Untuk ini ya Ya kita informasikan Dari pemerintah Ya Tapi begini Bang Iksa Ini kan Bang Jagu juga Selalu bukan mendengarkan Soal keluhan Ada juga Kendala ya Biasanya untuk Penerbana Penjualan tiket Ini Banyak juga Online-online Yang menjual tiket-tiket Tapi itu Ternyata Penipuan Gitu Bisa gak dijelaskan Bang Iksa Biasanya Bang Iksa ini kan sudah Sudah 7 bulan Atau memang harapan kepada masyarakat Korontal itu Seperti apa sih Terkait untuk tiket itu sendiri Ya Ada beberapa Channel distribution tempat kita Itu kita menyebutkan ada di Ticket.com yang udah terpercaya Tepat Traveloka Kita sebutnya itu Online Travel Agent disitu Seperti Ticket.com Ataupun Traveloka Ya Itu juga bisa dibeli disitu Terus Kita juga punya Channel itu Penjualan langsung Di Jalan Ahmad Najimudi Nomor 45B Di Gurung Talon Ya Disitu ada Dan ada di airport Yang kita buka dari jam 9 Sampai jam 5 sore disitu Untuk penjualan tiket Di kantor kota pun juga Antara jam 8 sampai jam 4 Maupun jam 5 sore Tergantung nanti hari apa aja Dari hari Senin sampai Minggu Di samping itu Kita juga bekerja sama dengan Beberapa travel agen Yang di Gurung Talon Siap Itu kan Salah satunya ya Itu di LG Ataupun dibeli UMKM Yang disupport sama Pemprov kemarin juga Itu ada Travel juga Betul Ada beberapa travel nggak Di Gurung Talon Ada sekitar 4 apa 5 Itu sebentar Oh siap Nanti itu Ini Bang Jago Di Swiss Santa ya Ini Bersama Bang Heksa GM nya Sama ada Musdalifah Terus Mutiara Mandiri Terus LG Amanah Tur Itu ada Tiara Rahmi Putra Kudus Pratama Dermayu Terus Rim Pterim Zohratur Itu kan untuk Umroh Atau semua kan Haji Ada ya Haji Kemarin kebetulan kita Juga memperangkatkan Umroh atau haji Dari Gurung Talon Yang terakhir itu dengan Lama Hutur Lama Hutur Lama Hutur Ya untuk dari Gurung Talon sendiri Sekitar 45 45 Penumpang Dari Gurung Talon Yang Diterbangkan di tanggal 21 September Dan pulang di 1 Oktober Jadi full pesawat Atau memang ada juga Penumpang-penumpang Ada penumpang yang lain juga ada Siap Jadi Berbagai pertanyaan juga ini Bang Jago Terhadap Bang Heksa Ini bukan hanya terkait ini ya Komplen Tapi program-program ini Apa memang Bang Heksa Selama 7 bulan di Gorong Talon Atau sudah semua pemerintah yang Bang Heksa Ya kunjungi Atau sudah beberapa Pemerintah sih Yang sudah saling kerjasama dengan Pia Garuda Kalau diri Kalau bentuk kerjasama Sebenarnya itu Kerjasama secara global ya Bang Ya Bang Itu secara global itu Semua ASN Ya Itu yang dia mempunyai Surat perintah tugas Disitu Bisa mendapatkan benefit Dari Garuda Indonesia tersebut Berupa potongan harga khusus itu tadi Ya Yang itu juga bisa Dari segi penalty Ataupun nanti change schedule itu Lebih Lebih nyaman lah Daripada Yang lain Terus Untuk Kita sudah kunjungan Kita terutama kunjungannya Pertama itu Pemprov dulu Pemprov sudah kita kunjungin Terus Beberapa kabupaten Terus di Kota Gorontalo sendiri Gorut Buah Lemo Kita sudah kesangkan juga Untuk melakukan sosialisasi Terus ke dinas-dinas terkait Kayak Minfu Ataupun di dinas PUPR Ataupun di Dinas yang ada di bawah pemerintahan Provinsi Gorontalo Sampira sudah kita sambangin Apalagi kantor-kantor yang Ada di Gorontalo juga ya Ya Baik hukum Ya Jadi Ini penjelasan Bang Eksa ya Bang Eksa Ini juga Bang Jago mau tanya Ini kan Bang Eksa Ini kan Terlihat Apa Memang melihat Gorontalo ini Selama tujuh bulan Pendapat Bang Eksa gimana sih Apa memang Gorontalo ini kecil Atau memang Ya kelihatan daerah-daerah lain lah Bukan hanya Jakarta ya Apa Ada daerah-daerah yang Dibilang ya Kayak Gorontalo ini sudah berkembang nggak Kalau menurut Bang Eksa Pertama-tama sih satu Pak Gorontalo itu Kesan-kesan Gorontalo pertama ini Bang Eksa tuh nggak Cuman ada dua Gorontalo Ya Panas dan panas sekali Hahaha Ini terakhir ya Soal support Terhadap UMKM Gorontalo Itu seperti apa sih? Nah Untuk support UMKM Di Gorontalo sendiri Iya Kita sudah Salah satu supportnya Yang juga ditekankan oleh Pak Gubernur Pak Ismail Pak Kaya kemarin Untuk memintakan Support UMKM di Gorontalo ini Salah satunya Kita memberikan diskon untuk Penjualan UMKM Pengiriman barang UMKM Dari Gorontalo Ke luar daerah Ke luar daerah Kurontalo Itu Kita memberikan special fare Disitu nanti Terus Kita juga memberikan Kalaupun ada UMKM Yang pengen Tau 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 Apa Bagaimana cara Meng-export Terutama disana kan Produk yang paling Diadakan Tunakan Gimana cara itu Kita Selalu siap buat Men-support mereka Baik dari segi How to Packagingnya Sampai nanti Bayarnya Mau apa Kita juga siap sedia Buat Membimbing mereka lah Kita Crew up bareng-bareng Terus yang Ketiga itu Kita juga Support UMKM Untuk dari segi In-flight service kita Jadi kalau Makanan Sebelum-sebelumnya Itu Selalu didatangkan Dari Jakarta Dari Jakarta ya Tapi sekarang untuk saat ini Per 7 Agustus Kemarin Iya Eh 7 Agustus kemarin Kita sudah Itu Menggunakan produk UMKM Di Gorontalo Luar biasa Tapi dalam pesawat itu Selalu Itu mengalahkan Gorontalo juga ya UMKMnya Gorontalo ya Iya betul Luar biasa ternyata Ini Ini bentuk tidak sama dengan pemerintah provinsi ya Iya Luar biasa Harapan kepada masyarakat Gorontalo aja Dengan keberadaan Iya selama ini sudah berapa tahun ya kalau dilihat Kalau dilihat dari Garuda sendiri dari mulai tahun 2011 sampai di tahun 2023 sekitar 12 tahun 12 tahun ya Kita telah menemani Masyarakat Gorontalo untuk bisa melakukan perjalanan dari dan ke Gorontalo Siap Jadi ini bentuk harapan kedepannya seperti apa sih Iya Dengan 12 tahunnya Garuda Indonesia Bentuk dan harapan kami sebagai Garuda Indonesia tetaplah berbangga dengan produk-produk buatan Indonesia Siap Siap Terutama kalau mau melakukan perjalanan dengan aman nyaman dan sehat Itu juga tetaplah menggunakan Garuda Indonesia Servis dari mulai pembelian proses pembelian tiket sampai dengan keluar di bandara sampai tujuan itu kita jamin garanti 100% full service disitu Luar biasa Inilah penyampaian Bang Heksa ya Ini diskusi santai berlangsung di ruangan Bang Heksa Ini nampak juga Bang Jago pantau ini Bang Heksa Ini banyak penghargaan juga yang diberikan untuk ini ya Garuda Indonesia ya Penghargaan intrasional Apalagi bersama GM nya Bang Heksa ya Jadi makasih nih Bang Heksa Siap Sudah saling support dan Terima kasih sudah berkunjung kesini ya Siap Tetap jalan secara terah bersama kita Siap Makasih Bang Heksa sama-sama Bang Heksa juga doakan selalu sukses dalam usaha Siap Amin Dan Ya melihat Gorontalo bisa terima lah Siap Karena dua musim ini harus Bang Heksa terima Ya Panas dan Panas sekali Jadi bro Setelah Bang Jago diskusi santai bersama Bang Heksa Kita Di ruang kerja ya Ini maka Bang Jago Bersama Bang Jago Bangun fakta Jangan gosip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh